Beralih ke Kabupaten Tanah Laut, pemirsa guna memberikan pelayanan kegawat daruratan dan kunjungan dokter ke rumah pasien. Dinas Kesehatan Tanah Laut akan meluncurkan program Public Safety Center untuk masyarakat. DPRD Tanah Laut mendukung penuh program tersebut. Dewan menilai PSC dapat membantu warga secara cepat dan akurat. Public Safety Center atau PSC. Dengan kode akses 119 bertujuan untuk membantu penanganan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak hanya berhubungan dengan kecelakaan, tetapi juga dalam situasi kritis lainnya, seperti persalinan, serangan jantung, dan kegawat daruratan lainnya. Untuk tahap pertama di Tanah Laut, program PSC hanya ditempatkan di Kecamatan Kintab, Kecamatan Panjipatan, dan Kecamatan Takisung. Guna memastikan kesiapan program PSC, Wakil Ketua DPRD Tanah Laut bersama anggota Komisi II melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan dan Puskes Mas Takisung. Dewan sangat mendukung percepatan peluncuran PSC. Mengingat pelayanan cepat dan dari rumah ke rumah merupakan salah satu dari tujuh program andalan bupati. Program PSC dinilai dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat dan akurat. PSC ini di tiga kecamatan ya, yaitu Takisung, Panjipatan, dan Sungai Cuka. Dan mudah-mudahan nanti akan berkembang selanjutnya secara bertahap semua yang ada di wilayah 11 kecamatan ada PSC-nya dan pusatnya adalah di Kabupaten. Ini ditiru dilaksanakan kemarin di Kabupaten Kapuas, kemudian apa-apa yang didapatkan dari sana nanti akan kita wujudkan di tanah laut. Pembentukan program Public Safety Center 119 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013, di mana seluruh kabupaten dan kota harus membentuk pelayanan program tersebut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainius melaporkan.